Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Kisroh di Partai Demokrat Di mana teman-teman Di Partai Demokrat ini Ada kubu yang mengklaim punya demokrat Yaitu kubu Pak Muldoko Sementara AAHY ini adalah Ketaumum Partai Demokrat yang sah Yang diakui oleh pemerintah Sesuai dengan SK dari Kemenkumham Sementara Muldoko kemarin ketika Melakukan Kongres Luar Biasa di Deliserdang Kemudian diajukan hasil Kongresnya itu ternyata Tidak diakui Tidak diterima oleh Menkumham Tetapi teman-teman pihak Muldoko Ternyata tidak begitu mudah menyerah Karena hari-hari ini melakukan gugatan Di PT UN ini mengajukan gugatan Terkait dengan ADART Partai Demokrat Yang digugat oleh pihak kubu Muldoko Yang mana ada Pak Yusril Iza Maindra Yang katanya menjadi kuasa hukum Dari pihak Muldoko Jadi akan menggugat ADART Partai Demokrat Nah teman-teman Partai Demokrat Dimana ketua umumnya itu AHY ini Menunjuk seorang pengacara yang juga luar biasa Yaitu Pak Hamdan Sulfa Pak Hamdan Sulfa ini kalau kita lihat adalah Mantan ketua dari Mahkamah Konstitusi Beliau seorang akademisi Dan sekarang menjadi seorang lawyer Artinya pengalaman Pak Hamdan Sulfa Juga tidak bisa diremehkan Nanti akan menjadi head to head Antara Yusril Iza Maindra Melawan Hamdan Sulfa Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Mengenai dua suhu Di bidang hukum teman-teman Jadi orang yang ahli di bidang hukum Antara Hamdan Sulfa dan Yusril Iza Maindra Kita baca beritanya teman-teman Dari tribunnews.com Puji Hamdan Sulfa bakal profesional Jadi pengacara kubu AHY Yusril jeruk makan jeruk Wow jeruk makan jeruk Karena bagaimanapun juga teman-teman Antara Yusril dan Hamdan Sulfa Ini satu partai Yaitu partai Bulan Bintang Yang mana ketuanya itu adalah Yusril Iza Maindra Sementara Pak Hamdan Sulfa Ini juga bagian dari kepengurusan Di partai Bulan Bintang Jadi antara ketua dan pimpinan Beradu argumen di pengadilan Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Sulfa ditunjuk Partai Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono AHY Menjadi kuasa hukum Dalam menghadapi Judicial Review ADRT Partai Demokrat Tahun 2020 Ke Mahkamah Agung Kuasa hukum Empat anggota demokrat Yang dipecat Dan memohon Judicial Review Yakni Yusril Iza Maindra Berseloroh Menanggapi penunjukan Hamdan Sulfa Ini jeruk Makan jeruk Kata Yusril Dalam keterangannya Kamis 7 Oktober 2021 Ya apa boleh buat teman-teman Karena Pak Yusril adalah Pakar hukum Tata Negara Maka harus dihadapi Dengan alih hukum juga Yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Sulfa Ini menarik teman-teman Kalau dua pakar hukum Bertemu di pengadilan Jeruk makan jeruk Yang dimaksud Yusril Adalah Penyelesaian masalah Dilakukan oleh orang-orang Yang berasal dari Kubu yang sama Sehingga kata dia Hasilnya Bisa objektif Bisa subjektif Seperti diketahui Yusril hingga kini Masih menjadi Ketomom Partai Bulan Bintang Sementara Hamdan Sulfa Aktif dalam Kepemimpinan PBB Sejak berdiri Sampai saat ini Dilantik menjadi Hakim MK Hamdan pernah menjadi Staff khusus Yusril ketika menjadi Mensesnek Berarti pak Hamdan Sulfa ini Pernah menjadi Anak buah pak Yusril teman-teman Yusril pula Yang menjadi Co-promotor Ketika Hamdan Mengambil gelar Doktor Diunpat Yusril menilai Hamdan adalah Orang yang Profesional Dan objektif Pikirannya jernih Dan jauh Dari sikap Emosional Kadar-kadar PBB umumnya Cerdas Dan profesional Apalagi Menangani Soal-soal hukum Mereka Enggak cengengesan Menangani Kasus hukum Tapi Jor-joran Bikin manuver politik Hantem sana Hantem sini Seperti Pakai jurus Dewa Mabuk Dalam Dunia Persilatan Karena itu Saya gembira Mendengar Hamdan Jadi lawyer Pihak sana Kata Yusril Yusril mengaku Ingin sekali Melihat persoalan Pengujian ADRT Partai Demokrat Sebagai masalah hukum Yang dadapi Bangsa ini Sebagai sebuah Masalah hukum Maka sudut pandang Hukum lah Yang harus Dikedepankan Dia mengimbau Siapa saja Yang terlibat Dalam proses ini Baik aktivis Partai Maupun komentator Di luar Hendaknya Tidak menunggangi Kasus ini Sebagai Sebuah Political Game Makin filosofis Dan teoritis Pembahasan ini Akan makin baik Masyarakat akan Makin terdidik Secara Intelektual Bukan sebaliknya Malah makin Terbodohkan Oleh omongan Dan kunjingan Tak tentu arah Kata dia Yusril menyebut Tampilnya Hamdan Sebagai lawyer Partai Demokrat Kubu AHY Akan membuka Jalan ke arah itu Bagaimana Nanti Dia akan Melakukan Terobosan Bagaimana Partai Demokrat Bisa masuk Sebagai pihak Dalam perkara Judicial Review Di Mahkamah Agung Ini Bagaimana Pula Hamdan Menyusun Argumen Filosofis Yang Dan teoritis Dalam Mengimbangi Dan Mengkounter Argumen Yang Yusril Ajukan Saya kira Sebagai Akademisi Hukum Dan Mantan Hakim Dan Ketua MK Hamdan Akan Melakukan Tugas Profesionalnya Sebagai Advokat Yang Mumpuni Tandasnya Kuasa Hukum Partai Demokrat Kupu Agus Harimurti Yudhoyono Hamdan Sulva Menyatakan Partai Demokrat Memiliki Ratusan Fakta Hukum Untuk Membuktikan Bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Yang Menolak Pengesahan Hasil KLB Muldoko Adalah Sudah Tepat Menurut Hukum Pernyataan Ini Disampaikan Hamdan Menjelang Sidang Gugatan Muldoko Pada Kamis 7 Oktober 2021 Siang Di Pengadilan TUN Jakarta Sebagaimana Diketahui Pada 31 Maret 2021 Menkum Ham Yasona Laule Telah Mengeluarkan Surat Prihal Penolakan Pengesahan ADRT Dan Kepengurusan Hasil KLB Dili Serdang Dikanakan Pihak Muldoko Tidak Dapat Memenuhi Persaratan Diselenggarakannya KLB Termasuk Membuktikan Kehadiran Pemilik Suara Sah Sesuai ADRT Partai Demokrat Jadi Kalau Kita Lihat Kemarin Memang Yang Menjadi Perwakilan Dari Kubu KLB Partai Demokrat Itu Adalah Mayoritas Bukan Pengurus Partai Demokrat Tingkat DPC Maupun DPD Karena Itu Karena Tidak Mewakili Sebuah Kongres Luar Biasa Maka Tentunya Menkum Ham Menolak Hasil Kongres Luar Biasa Di Deli Serdang Walaupun Muldoko Sendiri Adalah Orang Pemerintah Tetapi Kalau Tidak Sesuai Dengan Hukum Tentu Akan Ditolak Karena Negara Kita Memang Negara Hukum Sesuatu Proses Prosedur Juga Harus Berlarasakan Dengan Hukum Oke Teman-teman Kita Lanjut Upaya Upaya Hukum Apapun Yang Dilakukan Muldoko Tidak Akan Berhasil Selama Dia Tidak Dapat Membuktikan Daftar Nama Yang Hadir Di KLB Dali Serdang Kami Mempunyai Fakta Hukum Bahwa Para Ketua DPD Dan Ketua DPJ Partai Demokrat Yang Sah Dan Tercatat Dalam SIPOL Sistem Informasi Partai Politik Yang Dikelola KPURI Tidak Ada Yang Hadir Saat KLB Ilegal Tersebut Diselenggarakan Tegas Hamdan Dalam Keterangannya Kamis 7 Oktober 2020 Nah Ini Malah Lebih Meyakinkan Teman-teman Bahwa Yang Hadir DKLB Bukan Pengurus DPD Maupun DPC Partai Demokrat Ini Sudah Jelas Argumentasi Yang Disampaikan Oleh Hamdan Zulfa Karena Itu KLB Demokrat Dali Serdang Yang Dikelar Mordoko Dan Teman-teman Secara Hukum Memang Tidak Sah Jadi Ini Cukup Realistis Apa yang Disampaikan Oleh Hamdan Zulfa Mantan Ketua Mahkamah Konitusi Ini Juga Mastikan Pada Sidang Dengan Nomor Perkara 150 Garis Miring G Garis Miring 2021 Garis PTUN JKT Pihak Partai Demokrat Akan Menghadirkan Empat Saksi Fakta Untuk Membuktikan Pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat 2020 Telah Dilakukan Sesuai Aturan Dan Demokratis Nah Itu Teman-teman Berita Mengenai Posisi Hamdan Zulfa Yang Berbiak Kepada Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Sementara Yusil Isa Main Dera Berbiak Pada Demokrat Kubu Moldoko Jadi Ini Cukup Menarik Teman-teman Ketika Dua Pawang Hukum Kalau Saya Melihat Dua Ahli Hukum Ini Berada Argumentasi Di Pengadilan Siapa Yang Menang Tentunya Kalau Kita Berpikir Rasional Adalah AHY Kemungkinan Yang Akan Menjadi Pemenang Karena Sesuai Dengan Fakta Hukum Bahwa Memang KLBD Leserdang Saat Ini Ditolak Kepengurusannya Oleh Menkumham Itu Satu Sisi Kemudian Yang Kedua Adalah Selama Ini Pak Moldoko Ini Tidak Pernah Aktif Di Partai Demokrat Kemudian Tiba-tiba Ini Diajukan Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Ini Sesuatu Yang Aneh Kapan Dia Menjadi Anggota Partai Demokrat Karena Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Demokrat Lalu Tiba-tiba Menjadi Ketua Umum Ini Sesuatu Yang Aneh Kapan 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 Punya KTA Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Kapan Dia Punya Ini Juga Menjadi Satu Pertanyaan Teman-teman Nah Kita Tunggu Saja Teman-teman Argumentasi Nanti Antara Hamdan Sulva Dan Yusri Isha Main Tadi Pengadilan Yang Mana Kedua Sama-sama Dari Partai Bulan Bintang Yang Akan Melakukan Gugatan Hukum Terkait ADRT Partai Demokrat Tetapi Ini Saya Pikir Juga Aneh Teman-teman Partai Lain Partai BBB Kalau Kita Bicara Partainya Ini Orang Yang Melakukan Gugatan Terkait ADRT Di Partai Lain Yaitu Partai Demokrat Ini Menjadi Sesuatu Yang Janggal Tetapi Inilah Kenyataannya Teman-teman Bakal Terjadi Duel Antara Yusri Isha Main Tera Dan Hamdan Sulva Yang Sama-sama Dari Partai Bulan Bintang Nah Bagaimana Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh